Erick Thohir, kemenangan Timnas U23 Indonesia jadi kado untuk Hari Olahraga Nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir angkat bicara usai Timnas U23 Indonesia menang atas Taiwan pada Laga Perdana Kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia sukses menang 9-0 atas Taiwan pada Laga Perdana Kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Garuda Muda tidak bisa terlena atas kemenangan telak tersebut. Pasalnya, tiga hari kemudian Garuda Muda harus menghadapi Turkmenistan pada Laga Penentuan. Pada kesempatan terpisah, Erick Thohir sangat senang dengan kemenangan tersebut. Erick Thohir menyebut kemenangan Garuda Muda ini jadi kado Hari Olahraga Nasional. Seperti yang diketahui, Hari Olahraga Nasional dirayakan setiap tanggal 9 September. Tanggal 9 September tahun 1948 adalah Hari Olahraga Nasional, ujar Erick Thohir. Hari ini adalah hadiah untuk Haornas, yang memang lahir di Solo, waktu itu pon pertama. Angka kemenangannya juga pas lagi, 9-0. Tanggal 9 September, ujar ya. Erick Thohir pun mengucapkan selamat kepada Sintai Yong dan seluruh sukuat Timnas U23 Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut punya harapan untuk Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Ia berharap Timnas U23 Indonesia bisa menembus keputaran final Piala Asia U23 2024. Tentu, caranya adalah dengan mengalahkan Turkmenistan pada tanggal 12 September tahun 2023. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan Timnas U23 Indonesia keputaran final Piala Asia U23 2024 secara otomatis. Piala Asia U23 2024 sendiri juga jadi babak kualifikasi menuju Olimpiade 2024. Dimana untuk lolos ke Olimpiade 2024, Timnas U23 Indonesia harus keluar jadi 3 tim terbaik Piala Asia U23 2024. Selamat untuk Indonesia. Tetapi saya tadi masuk ke locker room, saya sampaikan ke Coach STY. Dan tentu saya berharap tim ini benar-benar fokus untuk masa depan kita. Karena kita berharap nanti pada tanggal 12 nanti kita bermain bagus kita masuk ke yang namanya kejuaran U23 AFC di Qatar bulan April. Sehingga itu merupakan babak kualifikasi Olimpiade. Ujarnya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!